Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini saya akan membahas tentang pentingnya membran Ataupun redpalpe di Ninja Duatak ya Bisa RR, ataupun SS, ataupun Ninja R ya Jadi kali ini saya akan berbagi tips juga ya buat teman-teman Yang bila membrannya mengalami kerusakan ya Jadi tenang aja ya di channel saya ini Pasti saya bahas solusi-solusi spare part murah Baik itu modip yang murah namun tetap bagus Terus juga spare part yang lokal tetap bagus dan oke dan aman awet ya Dan tentunya murah ya Jadi kita selalu memberikan tips ataupun rekomendasi ke part-part yang murah Ataupun cara supaya motornya awet namun powernya tetap bagus ya Nah ini yang akan saya bahas kali ini mengenai redpalpe Redpalpe ini sangat penting sekali di Ninja Duatak ya Nah ini redpalpe yang mengalami kerusakan di bagian rumah membrannya Seperti apa sih yang rusaknya? Seperti ini nih Nah ya kelihatan ada gropes-gropes di bagian karet Ini saya sepil Nah ini buat teman-teman karena kasihan ya Sekarang kalau misalkan kita membeli satu set itu harganya hampir 400 ribu rupiah ya Tergantung daerah tergantung yang jual juga Nah ini saya ada tipsnya supaya nanti teman-teman murah meriah ya Oke nah ini bisa dilihat dulu untuk sampel yang rusak Nah mengalami kerusakan ya Nah itu ya Ini ya Nah ini menyebabkan bocor ya Ke performa juga kurang baik Untuk yang sebelah sini mungkin sama juga Nah ya Sudah gropes bagian karetnya Oke bisa dilihat ya Ntar saya zoom Nah ini kurang baik Nah ya Sama ada gropes juga Rumahnya ya Nah Ini kan kalau misalkan teman-teman beli baru itu kan mahal ya Ataupun diperbaiki kurang maksimal juga ya Ujung-ujungnya Itu akan mempengaruhi ke power bawah dan power atasnya ya Karena untuk Membran itu ya Untuk penghisapannya memang di membran ya Untuk motor 2TAC ya Khususnya Yang kali ini yang kita bahas itu di Ninja 2TAC Nah ini saya punya lidahnya yang ori Nah Terus gimana bang Cara mengatasi Supaya kita gak membeli membran yang Terlalu mahal Ya karena untuk yang Baru Itu satu set Ya udah satu set Itu harganya berkisar di 400 ribu ya Hampir 400 ribu harganya Untuk membran setnya Nah Yang paling penting Itu adalah lidahnya Karena lidahnya ini Kalau teman-teman Pakai merek lokal Itu tidak akan kuat Pasti pecah Apalagi motornya dipakai speeding terus Pasti akan rawan pecah Untuk lidahnya Nah Tips dari saya Kali ini Teman-teman Itu cukup Membeli lidahnya yang ori Kanan-kiri Ya Jangan sampai dibakar Dioprek-oprek Gak boleh Ya Lidahnya yang ori Ya Beli harganya 100 ribuan Ya Nanti saya spill Untuk ring pembeliannya Nah ini untuk membrannya Kalau udah rusak Rusak kayak gini Gimana bang Kalau membrannya udah rusak kayak gini Teman-teman beli aja Produk Lokal Ya Lokal Tapi ori Jangan sampai kita membeli Karena sekarang banyak beredar Untuk Rumah membran yang Tulisannya Kawasaki Tapi itu KW Nah lebih baik teman-teman Memberi merek lokal Tapi Ori Ya Ori dari merek tersebut Ya Ada beberapa Cuman ini saya spill Nanti yang bagus ya Nanti teman-teman Langsung cek aja ya Untuk link pembeliannya Untuk rumahnya Jadi kalau misalkan Kita membeli lokal Itu dapat sama Satu set Harganya murah banget ya Harganya murah banget ya Under 70 ribu Ini berarti Kalau misalkan Beli sama ini Kisaran di 170 ribu Teman-teman bisa dapetin Setara ori Ya Baik dari Power nanti Dan Keawetannya Saya jamin itu Ya Jadi nanti teman-teman cukup Membeli Produk lokal Nanti saya spill ya Di kolom komentar Ataupun di deskripsi Nanti cek aja Sama teman-teman Untuk Lidah Dan juga Rumah membran setnya ya Jadi Daripada teman-teman Memperbaiki Yang udah grow pay segini Beli aja lah Rumahnya Ya Tapi kalau produk lokal Kita memang Belinya itu dapetnya Satu set Nah saran saya Jangan dipake Untuk lidahnya Ya lidahnya pake yang ori Ya Jadi nanti gak Pecah Ketika high RPM Ya Karena yang pecah itu Kebanyakan Apa namanya Lidahnya Nah itu bahaya Nah itu bahaya banget Bisa nanti Ngerusak mesin Ya kalau misalkan Masuk ke bagian Boring ataupun Linear ya Karena itu sangat Mempengaruhi juga Nah makanya Ketika di tuningan saya Ya Di tuningan yang Ngok ataupun limit Itu tentunya Wajib Menggunakan Membran yang Masih fresh Yang masih bagus Ya Jadi nanti Pasti settingannya Kalau misalkan Minta limit Ataupun minta ngok Itu sama ya Jadi jangan yang udah Diakal-akalin ya Untuk membrannya ya Nanti Lidahnya Pakai yang ori Yang ori yang Kayak gini Thailand Biar gak salah beli Teman-teman nanti Langsung cek aja Di deskripsi Dan juga di kolom komentar ya Nih Oke Jelas ya Ini kanan-kiri Nah ini Untuk bagian sini Dan juga bagian sini Ya Oke Ini dijamin Murah meriah Terus Nanti teman-teman Dapetin Yang setara ori Dengan harga yang Separuhnya ya Kurang dari separuhnya Bahkan ya Cuman Modal Rp170.000an aja Nanti teman-teman Bisa dapetin Redpalpe Yang setara dengan ori Nah ini Untuk sampel Saya juga Ini Redpalpenya masih sehat Masih josh Ini gak dibobok Kena potnya Dan ini Kita pakai tabokan karbu Ini sedikit Membahas juga Masalah tabokan karbu Ini motor Pool original Ini tuh Ini saya pakai Tabokan karbu Karena Karbunya Nah Karbunya Saya sudah pakai Yang risetan Biasa ya PBK28 Remer ke 32 dengan Pelos Ini saya pasang Di motor Pool standar Ini Powernya Mantap Tanpa mengganti Kenapot Hanya Pasang Filter Akrilik Ataupun tabokan karbu Kenapot masih ori Terus Membran Original Pool original Membrannya Kita mungkin Spill Blayer Ini sudah saya Testin Motornya Mantap banget Ringan Tarikannya Nah ini Kita buktikan Bahwa Di motor Pool standar Seperti ini Ini bisa Ngok Kita hidupin ya Kita Blayer Kita buktikan Karena itu Salah satu Kunci Settingan Dari kita Bagus Ataupun sama Itu adalah Membrannya Dasyat Nah itu Jadi Untuk Blayerannya Seperti itu Jadi Untuk di motor Standar pun Kita bikin Ngok Supaya Atasnya Tidak Kering Bahan bakarnya Dijamin Lebih Mantap Ke power Napasnya Panjang Meskipun Pool standar Kenapotnya Tanpa dibobok Sama sekali Dan bisa Ngok Kalau misalkan Teman-teman Mau request Karbu di motor Standar Terus Kenapot standar Asalkan Manut ke kita Membran Wajib Ori Terus Wajib seperti ini Pasang Tabokan karbu Tabokan karbu Bisa beli sendiri Bisa beli di marketplace Nah ini Untuk karbunya Pakai pelos Mantap ini Tarikannya Ringan Dan yang paling penting Bahan bakarnya Dijamin tetap irit bosku Oke Ini untuk Red palpe Dan Red palpe Lidahnya Dan juga Untuk rumah Membran setnya Nanti teman-teman Langsung cek aja Di deskripsi Dan juga di kolom komentar Mungkin segitu aja Tips dari saya Kali ini Ini saya juga Masih setting karbu Sebetulnya Tapi belum pada kelar Mohon bersabar Kita satu-satu Kita garap Nanti untuk yang TM32 Segera kita Selesaikan bosku Jadi Jadi Untuk teman-teman Sekali lagi Jangan sampai Membrannya Bermasalah Dipastikan Membrannya Dalam keadaan Pit Supaya teman-teman Dapetin harga yang murah Ikuti Cara saya Untuk Memvariasikan Ataupun Mengkombinasikan Rumah membran lokal Dengan lidah membran yang ori Oke Segitu aja Kurang lebihnya Mohon maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap bosku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!